Terobosan-terobosan pemerintah dalam memangkas dan juga menyederhanakan perizinan disambut baik ke langan pengusaha. Namun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdani, meminta agar eksekusi atas kebijakan ini benar-benar dikawal dan diawasi. Apa yang dipolakan oleh pemerintah pusat itu menurut pandang kami sudah sangat bagus sekali ya. Nah memang tataran dieksekusinya ini yang memang tidak mudah. Terutama di sini saat terkait dengan koordinasi antar lembaga, antar kementerian dan juga dengan pemerintah daerah. Ini yang sebetulnya banyak dikeluhkan oleh investor ya. Mulai dari mereka mendapatkan misalnya mereka mengerjakan suatu investasi di sektor pertambangan misalnya seperti itu. Itu tidak mudah untuk bisa mendapatkan kepastian kapan mereka bisa mulai melakukan aktivitas. Lalu juga dari segi untuk pendirikan bangunan baik itu pabrik atau bangunan komersial itu juga perlu waktu. Jadi kami melihat memang ada tantangan yang cukup berat juga di dalam melakukan koordinasi di dalam masalah perizinan, di dalam masalah ekskusi dari investasi.